Oke, boleh saya minta Pak Monti untuk membuka dengan doa ya Pak? Oke Pak Agus, kalau sederhana mari kita berdoa. Tuhan, Bapak kami dalam surga, Bapak yang sungguh mengasihi kami, kami bersyukur Tuhan kalau sore hari ini kami boleh kembali berkumpul melalui Zoom ini untuk belajar dari firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami selama hampir setahun ini. Kami sudah sampai di hujung dari tahun 2021. Kami mau belajar sekali lagi mengenai hope yang ada di dalam Tuhan sendiri. Karena itu kami mau serahkan waktu di depan kami ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang pemimpin kami, Tuhan memberikan teachable heart kepada kami sehingga pada saat kami belajar firman Tuhan, bukan hanya kami mengerti di dalam pikiran kami, kognitif kami, tetapi itu boleh menjadi bagian di dalam hidup kami dan kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk Pak Agus yang akan memimpin kami, biarlah Tuhan berkati segala persiapannya dan Tuhan pimpin dia supaya dia boleh menjelaskan firman Tuhan dengan jelas kepada kami semua. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang mungkin masih akan join sebentar, Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Tuhan sekali lagi kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Munti untuk doanya. Sama-sama Pak. Oke. Jadi sudah saudara kita tadi sudah disebutkan juga, kita sudah memasuki bulan terakhir dari tahun 2021, dan saya sempat mengirim pertanyaan siapa yang ingat tema tahun 2021, nggak banyak yang ingat ya ternyata. Waduh, ini. Sudah saya sudah siapin hadiahnya, hadiah besar. Jadi siapa yang tahu tema kita tahun ini? Ya pasti temanya tentang hope ya, tapi kalimatnya mungkin banyak yang nggak tahu. Kalimatnya itu sesuai dengan lagu, lagu yang sering kita nyanyikan, yaitu hope, Christ our hope in life and death. Christus, pengharapan kita di dalam hidup dan mati. Nah itu tema tahun ini. Jadi tentang pengharapan. Sudah-sudah kan sudah bertahun-tahun tahu ya, tema dalam masa Advent itu biasanya ada empat. Yaitu biasanya ada empat minggu. Minggu pertamanya itu hope, lalu yang keduanya peace, tiganya joy, yang keempatnya adalah love. pengharapan, damai, sejahtera, sukacita, dan kasih. Kita masih di dalam minggu hope juga. Pada minggu ini, minggu besok, sebetulnya berbicara mengenai peace. Nah, saudara-saudara, what is hope? Saya sempat lemparkan pertanyaan ini di WA Group kita. What is hope? Waduh, rame. Sudah rame. Kalau definisi Ibu Maria, Pak Junias, Ibu Imelda, Pak Darwin, Pak Emil, nggak tahu yang lain lagi gitu. Kalau saya sebagai dosen gitu ya, ini exam ini, saya kasih pertanyaan ini, maka saya kasih 100. betul-betul straight A. Artinya, palingan ada sedikit di sana-sini yang mungkin saya kurang setuju. Tapi, in general, saya kira, saudara-saudara, dan saya juga boleh berbangga juga, saya kira saudara-saudara sudah menangkap, maksud dari hope, Christian hope itu. Nah, yang agak rame sebetulnya ketika saya juga melemparkan satu aspek, yaitu mengenai kepasrahan. Itu kepasrahan. Nggak tahu nih, Pak Emil ada nggak di sini nih yang rame? Kalau ikut, boleh juga tuh Pak Emil. Tapi, nggak tahu ada nggak Pak Emil ya? Nggak ada ya? Oke. Ya, mungkin nanti diselanjutkan aja di WhatsApp group, kalau masih ingin berdiskusi dengan Pak Junius. Pak Junius ya ada di sini nih. Opa. Nah, dengan kepasrahan, ini nih, gimana dengan kepasrahan, saudara-saudara? Atau ada tadi, saya sempat baca juga, ada yang kurang setuju dengan istilah kepasrahan. Lebih tepat katanya keberserahan. Berserah, pasrah, berserah. Tapi, saya kira sih, saya bisa pakai dua-duanya gitu ya. Oke dengan itu. Nah, tapi, kalau saya mau ajak saudara-saudara lihat, ini saya menempatkan kepasrahan gitu, di mana gitu ya. Ini nih, saya menempatkannya begini nih. Kepasrahan dalam salah satu literatur, dalam bahasa Inggris itu, dipakai kata resignation. Nah, ini juga nanti bisa diperdebatkan lagi. Tidak tepat resignation atau apa. Tapi, oke, kita coba terima aja dulu gitu ya. Resignation. Saya menerjemahkan resignation itu dengan kepasrahan. Again, saya kira lebih penting, mungkin saat ini, kita sepakati meaning, maknanya mungkin ya. daripada pilihan kata apa yang paling tepat, tapi maknanya apa sih yang kita maksud di sini. Nah, yang saya maksud dengan kepasrahan nih, adalah downward adjustment of the concern. Maksudnya, adjustment gitu. Jadi, kita punya concern. Concern itu mungkin, kita bisa bilang concern itu, objek harapan kita. yang kita harapkan gitu. Itu concernnya kita. Concern misalnya sembuh, ingin sembuh dari sakit. Itu concernnya kita. Nah, kepasrahan, menurut saya adalah adjustment ke bawah, bukan ke atas ya. Ke bawah gitu loh. Nah, ini saya, Pak Junius juga, menyodorkan suatu istilah nrimo gitu ya, dalam Jawa. Saya, nah ini tentu Pak Junius mungkin lebih memahami, karena dari background Jawa juga gitu. Tapi saya melihat agak berbeda ya, nrimonya orang Jawa dengan kepasrahan di sini gitu. Karena nrimonya orang Jawa, saya pahami cenderung pasif gitu. Cenderung pasif. Sehingga sampai-sampai, pemerintah Indonesia itu, sebetulnya udah cukup lama ya. Agak kesulitan untuk membangkitkan perekonomian di Jawa. Jadi mereka tuh terus-menerus berada dalam situasi kemiskinan. Justru katanya karena secara kultural, ini sikap nrimo ini, membuat mereka sulit keluar dari suatu keadaan. Gitu. Jadi, tapi saya bisa mengerti, bahwa ada aspek penerimaan di sini ya. Walaupun penerimaannya mungkin agak lain dari nrimo itu ya, yang dipahami oleh orang Jawa. Nah, nanti bisa didiskusikan lagi lebih jauh. Saya ambil contoh misalnya gini ya, kita mungkin ada dari kita yang berharap untuk travel ke Indonesia nih, dalam waktu dekat. eh, kan ada Omikron. Aduh, ada Omikron. Jadi, terancam batal deh rencana ini. Nah, pertanyaannya putus asa nggak? Saudara yang kepingin pergi ke Indonesia nih, rencananya terancam batal, hopeless nggak jadinya? Putus asa, hopeless nggak? Ya, mestinya enggak gitu ya. Mestinya enggak. Masa nggak bisa ke Indonesia jadi putus asa gitu, nggak mau hidup lagi misalnya hopeless, kan nggak kayak gitu. Nah, kecuali, kecuali ya, saudara-saudara, menjadikan travel ke Indonesia itu semuanya bagi Anda. Itu semuanya bagi saya. Kalau nggak bisa ke Indonesia, hidup ini nggak ada artinya. Mungkin aja ada orang kayak gitu. Mungkin ada suatu kepentingan yang sangat-sangat krusial. Nah, kalau kita nggak menjadi hopeless, kita nggak menjadi putus asa, ketika kita tahu bahwa ada ancaman batal berangkat ke Indonesia, maka di situ letaknya kepasrahan. Saya bilang, dalam situasi itu, kita bisa berserah, bisa pasrah. Dalam artian apa? Dalam artian, tidak muluk-muluk berharap. Itu maksud saya gitu. Kepasrahan di sini, dalam artian, kita nggak lagi muluk-muluk berharap. Jadi, kalau bisa pergi, syukur. Kalau nggak bisa, juga nggak apa-apa. Saya masih bisa memikirkan plan B. Dan dengan demikian, dengan berpikir demikian, dengan sikap demikian, saya bisa hidup dengan prospek yang tidak begitu promising, yang tidak begitu menjanjikan. kan belum tentu nggak pergi juga 100%. Ada kemungkinan. Tapi barangkali tinggal 20% harapan saudara untuk bisa pergi. Tapi masih ada 20%. Nah, saudara putus asa nggak? Mestinya kagak. Kalau saudara nggak putus asa, maka menurut saya saudara bisa berserah, bisa berpasrah. Jadi, saya tulis di sini, saudara-saudara bisa lihat di dalam slide. Jadi, berserah, pasrah, atau resignation, itu rumah antara hopeful dan hopeless. Antara hopeful dan hopeless. Jadi, saudara-saudara masih ada care-nya sebetulnya. Saudara-saudara masih kepingin. Tapi sudah tidak sepenuh hati menginginkan itu. Saya misalnya sakit kronis, sakit menahun. Dokter bilang, wah, kamu nggak bisa sembuh total nih. Saya masih ingin sembuh. Saya masih care kalau bisa sembuh. Tapi saya bisa terima juga kalau nggak sembuh. Saya akan berusaha untuk adjust. Saya akan hidup dengan itu. Nah, kalau saudara terus bilang, kok karena saya nggak bisa. Misalnya, kalau ambil contoh ya, tadi soal sakit kronis. Wah, saya nggak bisa sembuh. Kalau begitu, saya nggak usah mengharapkan kesembuhan sama sekali. Jadi, jangan doain saya untuk sembuh. Misalnya ada orang kayak gitu kan. Nggak usah doain saya lagi untuk sembuh. Karena saya udah nggak ngarepin sembuh. Nah, itu bukan pasrah, saudara-saudara. Bisa nggak bedain? Itu bukan pasrah. Itu bukan resignation yang saya maksud di sini. Karena kepasrahan itu masih ada care sebetulnya. Orang yang sama sekali udah nggak berharap tentang hal itu, berarti ya sudah, mungkin dia punya plan B yang benar-benar membuat dia tidak menginginkan lagi atau tidak mengharapkan lagi concern sebelumnya. Misalnya yang tadi, kesembuhan dari sakit kronis itu. Nah, sampai di sini, saya bisa mengatakan bahwa orang Kristen boleh berserah pasrah atau resign dalam artian ini. Untuk concern yang di dunia ini. Tapi, saudara-saudara, untuk janji-janji Tuhan, untuk kedatangan Tuhan kembali, sorga, kesempurnaan, sharing dengan pemulihan Tuhan pada suatu hari nanti, itu kita nggak boleh pasrah. Untuk hal itu, kita nggak boleh pasrah. Sebagai orang Kristen. Itu nggak boleh kita kurangi. Itu harus penuh. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Artinya yang memberikan, yang dikatakan itu Tuhan itu memberi pada kita pengharapan, iman, pengharapan, kasih. Pengharapan ini maksud adalah pengharapan tentang kedatangan Tuhan kembali, surga, itu nggak boleh kita... Kita pasrahkan. Nggak boleh kita adjust downward. Itu harus full, sepenuh hati. Kita harus wholehearted, sepenuh hati, pegang itu. Pegang janji Tuhan. Sampai akhir. Walaupun saya mengerti juga ya, bahwa di dalam perjalanan tentu pengharapan kita itu di uji. Kadang-kadang kita punya strong hope, kadang-kadang kita lemah. Tapi itu urusan yang lain. Itu urusan berarti kita berada di dalam proses untuk makin menjadi teguh di dalam Tuhan. Nah, sampai di sini dulu. Ada tanggapan nggak? Kira-kira membantu nggak? menjelaskan saya. Silahkan kalau yang mau komentar bisa diambil. Bagus. Istilah nerimo yang saya tulis itu. Sebenarnya bukan nerimo, nerimo apa? Habis itu udah selesai. Kita udah berusaha dan tidak berasa, kita terima. Jadi istilah udah terima. Saya terima. Nanti biar ada intervensi dari luar, karena saya mau move on. Saya nggak mau stuck di sini. Saya mau move on. Kalau saya stuck di sini, saya terus berusaha-usaha terus, kapan saya move on? Karena problem kita itu nggak selesai satu. Kita punya banyak problem. Kalau kita berusaha terus di satu hal, kapan kita move on? Maksud saya, jadi istilah nerimo di sini, bukan berarti negatif nerimo ya udah. Enggak. Karena kita mau move on. Jadi, maksud saya begitu. Maksudnya yang lain lagi dikejakan dulu. Jadi saya nggak mau stuck di satu ini. Yang ini saya terima, biar nanti ada intervensi dari Tuhan, atau misalnya saya punya problem, saya nggak bisa solve sendiri. Saya mengharapkan, yaudah Tuhan, siapa tahu nanti ada orang lain yang bisa solve behind. Tapi saya nggak mau stuck di sini terus. Saya mau move on. Saya setuju sih, Opa. Saya move on untuk jalanin yang lain lagi. Kalau kita stuck di satu problem terus, usaha terus, usaha terus, kapan kita move on? Maksud saya begitu. Bukan, saya merima udah. Itu jadi agak diperkimbangkan juga. Iya, saya setuju, Pak Junius, kalau itu yang dipahami, saya setuju. Kita nggak tahu, Pak, ya. Kapan kita berusaha, kapan kita berhenti. Apakah usaha kita udah maksimum? Kita nggak ada yang tahu juga, kan? Maksudnya, saya mau berusaha, tapi apakah usaha saya ini udah yang maksimum? Apakah usaha saya ini kurang banyak? Kita nggak tahu juga. Kalau kita kerja 10 jam, kalau saya bekerja 15 jam, mungkin saya lebih berhasil. Tapi saya nggak mau di situ. Kalau nggak berhasil, saya terima. Tapi ada orang yang berpikir, kalau saya bekerja 15 jam, mungkin hasilnya saya lebih banyak. orang yang kerjanya ngoyo, misalnya gitu ya, sampai mungkin melebihi batas, barangkali malah jadinya tidak bersandar kepada Tuhan, melainkan kepada dirinya sendiri. kehilangan balans, dan biasanya akhirnya mengorbankan yang lain. Kalau sampai di sana, itu sudah diluar dari Christian hope. Itu saya kira. Jadi saya bisa mengerti kalau nerimo dalam artian itu, Ajunia. Cuma yang saya mau highlight, mau tekankan ini, sebagai orang Christian, keberserahan atau kepasrahan itu hanya boleh ditujukan untuk hal-hal yang di dunia ini. tetapi dalam hal janji-janji Tuhan, kita nggak boleh, kita nggak boleh untuk berserah-pasra. Itu harus wholehearted. Sesuatu yang Tuhan janjikan, kita harus pegang dengan teguh. Nah, kita kalau begitu ya, coba lanjut. Ini kita mau lihat sekarang sains of hope. Jadi ternyata sains juga tertarik sama ini, sama hope. Sains itu umumnya mengikuti pemikirannya Snyder, C.R. Snyder. Nah, menurut Snyder, hope itu mencakup, coba kita lihat ya, apakah kita juga bisa menyetujui nggak definisi ini. Hope itu mencakup feeling optimistic. Makanya kemarin itu saya sempat ajukan, beda nggak hope sama optimisme? Nah, kalau Snyder melihat hope itu adalah feeling optimistic, perasaan optimistik bahwa masa depan saya nanti bisa lebih baik dari sekarang. Lalu yang kedua, bukan hanya punya perasaan optimistik, tetapi juga saya harus tahu caranya mencapai harapan saya. Bagaimana saya bisa move, bergerak dari sini ke sana. Misalnya kalau problem, bagaimana saya bisa menyelesaikan problem saya, caranya bagaimana. Dari sini ke sana kan ada gap, bagaimana saya bisa sampai ke sana. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yaitu mesti punya motivasi. Mesti ada motivasi. Nah, ini yang disebut adanya sense of agency. Jadi, kalau dikatakan, kalau tadi pakai istilah, nerimo, misalnya, saya nggak cuma nerimo keadaan. Saya punya motivasi untuk berubah, untuk mengubah diri, mengubah keadaan, kalau bisa. jadi ada sense of agency di sini. Sense of agency itu artinya, tanggung jawab saya apa? Bukan tanggung jawab komunitas. Ini nggak ngomong shared responsibility, tanggung jawab bersama kita apa? Nggak. Tapi tanggung jawab saya apa nih, di dalam komunitas ini? Misalnya begitu. Itu yang disebut agency. Kita harus punya itu. Dengan kata lain gini, orang yang hopeful, itu yakin, dia optimistis, tentang masa depan yang lebih baik. Ini katanya si Snyder. Dia yakin bahwa, ini bakal lebih baik. Dia yakin bahwa, ini COVID-19 bakal bisa diatasin. Dia yakin bahwa Omikron nanti bisa diatasin. Dia juga tahu cara mencapainya. Bagaimana bisa sampai ke sana. Dan bukan hanya tahu caranya, dia juga ada kemauan untuk mencapainya. Jadi perlu ada visi masa depan, jalan yang kedua, dan motivasi yang ketiga. Nah ini definisinya Snyder. Sudah-sudah suatu hari, Snyder diundang, muncul di Good Morning America untuk membahas hope, pengharapan. Karena itu study-nya dia. Itu ekspertisnya dia. Dia sengaja mengundang. Waktu diundang, dia mengundang tiga orang. Tiga tokoh yang ada di gambar di slide ini adalah TV personality. Orang-orang yang sering muncul di TV sebagai pembawa acara. Orang-orang yang sering jadi narasumber. Saya enggak tahu saudara kenal atau enggak. Saya ada tahu sih satu dua. Yaitu Charlie Gibson. Itu yang pertama di atas. Kalau di slide saudara, sebelah kiri atas, Charlie Gibson. Yang kedua, Tim Johnson yang di bawah. Orang putih yang di bawah. kiri bawah. Dan Tony Perkins, seorang hitam, di sebelah kanan. Yang gambar paling besar. Tiga orang ini. Saudara-saudara, si Snyder ini menyuruh mereka, ketiga-tiganya, untuk menaruh tangan kanan mereka ke dalam suatu tanki berisi IRS. Lihat siapa paling lama bertahan. Masukin tangan di IRS, siapa paling lama bertahan. Dan yang menarik, jadi sebelum mereka melakukan ini, mereka dikasih tes. Tes dari penelitiannya Snyder, tes pengharapan. Mau lihat siapa yang paling berharap, siapa yang skornya paling tinggi. Yang menarik ya, saudara-saudara, urutan siapa yang give up duluan, yang nyerah duluan, itu sesuai dengan hasil tesnya. Bisa sesuai dengan hasil tesnya. Jadi si Snyder itu bisa prediksi, siapa yang lebih hopeful, lebih bertahan, menghadapi kesulitan. Kalau dari tiga ini, menurut saudara yang mana yang paling terakhir? Susah ya? Kalau dilihat dari mukanya nggak ketahuan. Yang mana yang paling hopeful menurut saya, dilihat dari mukanya? Tiga-tiganya hopeful. Semua. Yang paling penuh harapan, kalau saudara penasaran, yang paling bertahan adalah Charlie Gibson. Itu yang sebelah kiri atas. Dia yang paling hopeful, dan memang juga sekaligus paling pain-tolerant. Paling bisa menoleransi rasa sakit. Nah, ini dalam tes seperti ini. Seorang peneliti pernah ngetes anak-anaknya. Dia punya tiga anak. Ini mirip-mirip juga. Dia ngetes segini, lagi jalan-jalan ke park. Dia challenge anak-anak. Ayo, sama Daddy. Kita aduk kuat-kuatan. Angkat kaki, 6 inci di atas tanah. Angkat kaki, 6 inci di atas tanah. Ternyata, yang paling kuat dari tiga anaknya itu adalah yang paling muda, yang paling kecil. Namanya Megan. Si Megan menang. Oh, tes lagi. Menang lagi dia. Waktu ditanya sama papanya. Eh, kok kamu bisa sih? Apa sih yang ada dalam pikiran kamu yang membuat kamu bisa menahan sakit? Seperti itu kan capek. Itu menahan sakit. Dia jawab, begitu aku bisa mengetahui, begitu aku mengerti bahwa sakit itu oke, sakit itu nggak apa-apa. Maka melakukannya jadi mudah. Itu pikirannya dia. Padahal anak kecil ini, mungkin baru waktu itu, mungkin baru 5-6 tahun, bisa bilang begitu. Tapi menarik di sini ya, setelah-setelah, jawaban anak ini, pain tolerance. Bisa menahan toleransi dengan sakit. itu salah satu aspek yang penting dalam studinya Schneider yang akan berkontribusi pada angka pengharapan, hopefulness. Nah, tentu saja, sudah-sudah hidup dan hope jauh lebih komplikasi daripada berapa lama tangan kita bisa bertahan dalam air es, atau berapa lama kita bisa mengangkat kaki di atas tanah. Lebih dari itu. Nah, dalam studi pengharapan, studi hope studies, ada beberapa benefit, sudah-sudah, yang ditemukan. ditemukan. Orang hopeful itu lebih happy. Orang hopeful itu lebih energized, lebih energetic, lebih inspired, lebih confident. Mereka nggak mudah depressed, nggak mudah mengalami depresi. Hope berkait dengan kepuasan hidup, life satisfaction. Orang yang hopeful berrelasi dekat dengan orang lain. Jadi nggak superficial relasinya. Nggak cuma temanan di medsos, di sosial media. Orang yang hopeful itu sosial support-nya kuat. Dia punya teman-teman yang memberi support padanya. Dan bukan hanya teman-teman yang memberi dan dia hanya menerima. Dia juga seorang yang berkontribusi di dalam komunitasnya. Memberi support kepada sosial grup-nya. hopeful employees, para karyawan yang hopeful juga perform kerjanya lebih baik dibandingkan yang nilai hope-nya rendah. Hopeful student, katanya, attend kelas lebih rajin. Dan akademik achievement yang lebih baik. Jadi pokoknya semuanya baik buat orang yang hopeful. Baik. Saya berhenti dulu sampai di sini. Ini pendekatan Snyder. Secular approach. Pendekatan saintifik. Sudara, setuju nggak dengan definisi ini? Saya balikin lagi. setuju nggak? Ada kritik nggak? Menurut saudara, kalau hope dipahami seperti ini, sesuai nggak dengan yang Alkitab ajarkan? Cukup nggak? Cukup memadai nggak? Mungkin pertanyaan definisi ini. ada yang mau komentar? Silakan, kalau ada. Silakan, Ibu. Mungkin yang tadi Pak Agus bilang bahwa Charlie Gibson itu mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang paling hopeful dan paling pain tolerance. Jadi dikaitkan mungkin di dalam Alkitab dikatakan bahwa seseorang yang tahan uji tahan uji itu membuahkan ketekunan dan ketekunan menghasilkan pengharapan. Dan yang tadi Pak Opa Junius ya Opa Junius mengatakan bahwa kita kalau umpamanya kita hopeful itu kita seperti pasrah kita seperti menerima keadaan kita itu saya saya ingat apa yang Pak Tong pernah katakan bahwa beliau pernah katakan bahwa orang yang punya pengharapan walaupun di di tengah badai sekalipun di tengah badai ia akan tenang gak akan banyak ngomel dia akan tenang tenang sebab dia mempunyai pengharapan dan pengharapan itu pastinya adalah kalau sebagai orang Kristen kita pengharapan itu pastinya based on iman kita di dalam Kristus dan iman kita itu kan didasari oleh firman Tuhan terima kasih Pak terima kasih Bu Joy bagus ya saya mau komen sebentar Pak Handi ya silahkan Pak Handi saya setuju aja sebab artinya juga sama dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris saya cuma mau bedain saya lihat di KBBI arti kata pasrah sama arti kata harapan arti kata pasrah adalah pasrah adalah menyerah sepenuhnya menyerahkan sepenuhnya jadi menyerahkan segala sesuatu sepenuhnya sudah sana nah sekarang arti kata harapan harapan adalah asa adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan bentuk dasar dari kepercayaan yang akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian akan berbuah sesuatu kebaikan di masa datang jadi saya bilang harapan itu kata kerja aktif karena ada suatu kejadian yang dilakukan untuk berbuah kebaikan di masa yang akan datang itu harapan tapi kalau pasrah serahkan sepenuhnya jadi udah kasih udah gak ngapa-ngapain jadi kalau yang Greg Snyder punya ini ya sama arti katanya udah beda kalau harapan dengan pasrah jadi udah jelas sebenarnya buat saya gitu ya pasrah serahkan sepenuhnya gak usah kerjain apa-apa nah kalau harapan adalah sesuatu kegiatan untuk mendatangkan sesuatu yang belum dapat di masa depan jadi kalau kekristenan harapan ya itu kita melakukan sesuatu dari Tuhan kita dikasih ini ya untuk mendapatkan itu mendapatkan keselamatan gitu kan ya apa yang kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan percaya sama si juruselamat itu gitu kan jadi kalau pasrah oh kita pasti akan selamat itu gak apa-apa belum tentu Anda gak percaya gak mungkin selamat itu yang saya tangkap kira-kira begitu terima kasih Pak terima kasih Pak Pak Andi iya iya memang kalau pakai pendekatan apa namanya kamus atau arti etimologi agak panjang kita bisa diskusinya diskusi bahasa atau semantik lain lagi yang Pak Andi sebutin mengenai fasra bisa panjang lagi lain lagi tapi mungkin mungkin kalau mau pakai definisi ini ini kan tadi kalau bikin bingung kata kepasrahan jangan dipakai resignasi juga bisa bikin bingung tapi yang saya mau sampaikan ini ada satu aspek gitu ya yang memungkinkan memberi ruang buat kita adjusting jadi kita ini manusia itu bisa adjust adjust harapan kita itu poinnya sebetulnya simpelnya itu jadi mau pakai kata berserah atau pasrah atau nerimo tapi mungkin poinnya yang saya mau katakan adalah bahwa kita itu bisa adjust harapan kita 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 itu bukan orang yang kalau berharap itu mesti berharap apapun mesti 100% kita itu diberi kemampuan untuk bisa adjusting harapan kita nah cuman sebagai orang Kristen kita tadi saya katakan kita gak boleh adjusting harapan kita ya terhadap janji-janji Tuhan gitu itu harus kita pegang wholeheartedly yang lain-lain di dunia ini kita bisa adjust gitu kita bisa adjust itu aja sih poin yang saya ingin garis bawahi gitu ada rumah antara hopeful dan hopeless ya oke tapi thank you ini semua komennya sungguh memperkaya kita semua ya semoga kita bisa belajar oke nah kalau saya boleh mengelitik nih setelah menurut saya ini gak memadai definisinya Schneider gitu ya menurut saya definisi ini cocok untuk situasi-situasi terbatas kalau ada orang gak lulus high school misalnya ya padahal umurnya udah 20 tahun lalu dia bertekad untuk mengambil sekolah kejuruan ya enroll di community college gitu supaya bisa cepat kerja cari nafkah maka menurut saya definisi ini pas ya untuk situasi seperti ini atau misalnya sekelompok muda-mudi bertekad untuk pergi ke gym regularly makan makanan sehat stop drinking stop smoking stop ngegele ya disini kan marijuana ngegele stop watching pornografi serius ikut Tuhan karena itu definisi ini saya kira pas atau suami istri bertekad untuk meninggalkan kepaitan di masa lalu belajar memaafkan bangun hari depan yang lebih baik maka definisi ini juga cukup baik baik tapi seperti tadi saya katakan terbatas definisi ini menurut saya gak bisa menjelaskan pengharapannya Ayub gitu bagaimana dengan Rasul Paulus bagaimana definisi ini menjelaskan pengharapan Rasul Paulus ya atau saya jadi teringat dengan Christina itu temannya Pak Tony saya teringat Christina karena baru dibesuk oleh Ibu Regina sama Pak Andi waktu itu istrinya Nigel itu kan bertubi-tubi yang dia alami suaminya tiba-tiba meninggal masuk masuk apa apa namanya sih ICU gitu kan lalu dipasangkan alat-alat jadi vegetatif lalu gak lama meninggal gitu lalu kemudian si Christina saking shocknya dia nya juga kena stroke ya kalau gak salah lalu gak bisa ngapa-ngapain juga wah itu gimana kita jelasin itu pengharapan dia dia orang Christian gitu ya how atau Ibu Esther yang belum lama meninggalkan kita ya Ibu Esther Winardi bagaimana dia tetap hopeful di tengah-tengah pergumulannya menghadapi cancer atau mereka yang hidup dengan kemiskinan gitu mereka yang selama hidupnya sebagai orang Christian di persecut di anihaya bagaimana gitu kan nah menurut saya definisi pengharapan atau hope yang tidak menganggap serius suffering yang tidak menganggap serius lembah kekelaman maut boleh dibilang terlalu sempit bahkan dangkal gitu yes kita percaya bahwa ada bright future ya bahwa selalu ada sesuatu yang lebih baik gitu ya ada bright future tapi kan itu nggak tentu langsung kita dapatkan nggak cepat gitu kan nggak tentu cepat hidup ini kan nggak seolah-olah ada tangga gitu yang selalu bisa kita tanjaki besok pasti lebih baik dari kemarin gitu ya buat orang-orang yang sudah akrab dengan suffering mereka tahu betul nggak tentu besok lebih baik jangan-jangan hari ini baik besok balik lagi mundur dua langkah gitu hidup itu nggak kayak begitu gitu kan asal kita mau berjuang pasti kita sukses belum tentu belum tentu gitu jadi ini yang saya kira optimisme yang ditawarkan oleh Snyder sebetulnya optimisme gitu persoalan dengan optimisme menurut saya dasar optimisme nanti bisa jadi juga dasar pesimisme gitu karena dasarnya benar-benar rapuh sangat temporari sangat tergantung dengan banyak hal ya misalnya oh saya ini sekarang sehat gitu ya saya sekarang sehat saya bisa kerja banyak saya bisa mencapai keinginan saya oh saya optimis itu dasarnya kan kesehatan saya kemampuan saya besok-besok tua misalnya gitu atau besok-besok sakit misalnya itu pada saat yang apa sebelumnya menjadi dasar optimisme begitu dia tua begitu dia sakit-sakitan menjadi dasar pesimisme badan ini gak ada gunanya begitu jadi optimisme itu gak cukup gak memadai dan kita sebagai orang Kristen kita percaya akan kebangkitan nah kalau kita percaya kebangkitan kalau kebangkitan adalah pengharapan kita bersama maka harus ada maut harus ada kematian maut adalah kondisio sine qua non itu yang saya bahas pada minggu lalu keadaan yang gak bisa gak ada kalau saudara mau mengalami kebangkitan harus mengalami kematian itu nah maka sudah serang ada sebuah buku lain yang ditulis oleh David Brooks kalau saudara suka baca saya menyarankan saudara beli buku ini bukan buku Kristen ini buku Sekular ditulis oleh seorang Yahudi seorang jurnalis banyak sekali dikutip oleh para pengkotbah karena memang kontennya sangat bagus judulnya The Road to Character menarik ya judulnya Jalan Menuju Character dia bilang dia kan menginterview orang-orang ya the people in this book let diverse lives hidupnya itu bermacam-macam each one of them exemplifies one of the activities that lead to character beragam tapi masing-masing itu apa membawa kepada pembentukan karakter sederhananya but there is one pattern that triggers ada yang berulang dia bilang dia menemukan pattern nih pada orang-orang ini yang hidupnya jalan hidupnya macam-macam beda-beda tapi ada pattern diantara mereka orang-orang yang berkarakter ini katanya yaitu bahwa they have to go down to go up untuk naik untuk sampai pada posisi mereka dimana mereka sekarang berada itu mereka harus go down dulu gak ada yang langsung naik ke atas jadi hidup itu gak kayak tangga dari tangga satu ke tangga dua itu gak kayak gitu mereka malah turun dulu ke bawah baru naik they have to descend into the valley of humility jadi harus masuk ke lembah kerendahan hati ke humility ke lembah kerendahan untuk menanjak ke tingkat karakter yang dimaksud di sini David Brooks ini karakter bukan kesuksesan gak necessarily kesuksesan material dan lain-lain atau menjadi terkenal gak necessarily itu karena yang dikejar oleh orang-orang berkarakter bukan itu yang dikejar oleh orang-orang berkarakter adalah karakter menjadi seorang yang berkarakter sudah-sudah Brooks ini gak spesifik bicara tentang hope menurut saya pemikirannya meskipun demikian berkait erat dengan hope terutama tadi sebetulnya sudah disitir oleh Ibu Joy saya bacakan dari Roma pasal 5 ada di sini saya bacakan dalam bahasa Indonesia Roma pasal 5 ayat 3-5 ini yang tadi dikutipkan oleh Ibu Joy kita malah bermegah dalam kesengsaraan jadi sudah lihat ada suffering di situ bermegah dalam kesengsaraan karena kita tahu bahwa kesengsaraan atau suffering menimbulkan ketekunan endurance ketekunan namanya adalah endurance ketahanan sebetulnya endurance daya tahan lalu daya tahan ketahanan itu menimbulkan tahan uji dalam bahasa Indonesia sebetulnya maksudnya karakter maksudnya karakter seorang yang berkarakter punya integritas dalam hal ini integritas lalu karakter tahan uji menimbulkan pengharapan gitu dan pengharapan tidak mengecewakan karena Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Rok Kudus yang telah dikarunikan kepada kita jadi saudara-saudara itu ya pertama definisi yang tidak memperhitungkan suffering itu tidak cukup tidak memadai dangkal menurut saya sempit terlalu sempit dan dangkal lalu yang kedua definisi hope pengharapan yang tidak yang meniadakan Allah yang meniadakan iman yang meniadakan agama akan end up dengan self-centered hope jadi pengharapannya itu self-centered jadi visinya visi saya kayak definisi tadi kalau saudara saya ajak balik lagi visi-visi saya golnya gol saya jalannya jalan saya my way motivasi-motivasi saya kekuatan-kekuatan saya dan dasarnya apa? dasarnya adalah dunia yang sementara ini saudara-saudara bisa bayangin ini sangat fragile saudara-saudara padahal ide konsep dalam hope studies ini semua pinjem dari tradisi agama saudara-saudara semua ini sebetulnya mereka ambil dari tradisi agama tapi lalu dalam prosesnya unsur-unsur iman Allah itu dihapuskan all together menjadi hope yang berpusat pada diri sendiri dan kita tahu hope yang self-centered itu tidak akan stabil dari sini saudara-saudara saya mengajak kita bersama untuk melihat Christian hope Christian hope saya ambil definisinya dari Mark Jones seorang pendeta di Vancouver seorang teman kita Mark Jones dia bilang Christian hope itu adalah coba saudara-saudara lihat baik-baik definisinya a spirit given virtue jadi hope itu adalah kebajikan saudara-saudara virtue virtue itu apa virtue itu karakter trait seperti yang tadi kita baca di Roma pasal 5 melewati pembentukan lewat kesengsaraan melahirkan endurance ketekunan dan kemudian karakter jadi karakter hope itu adalah karakter trait yang memampukan kita untuk bisa bersuka-cita atau bersyukur mengharapkan hal-hal yang dijanjikan oleh Allah di dalam atau melalui Yesus Kristus jadi sekali lagi pengharapan Christian adalah kebajikan atau karakter Christian hope adalah karakter yang roh kudus berikan yang diberikan dilahirkan oleh roh kudus memampukan kita untuk bisa bersuka-cita di dalam pengharapan kita mengharapkan janji-janji Tuhan yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus kalau saudara perhatiin definisi ini saudara menemukan konsep Allah tritunggal trinitarian konsep setuju nggak konsep Allah tritunggal di sini disebutkan di sini Allah disebutkan di sini Yesus Kristus disebutkan di sini roh kudus menunjukkan bahwa pengharapan Kristian itu nggak bisa terlepas dari Tuhan Tuhan yang memberi pengharapan roh kudus yang memampukan kita kepada siapa kita berharap saudara-saudara kita berharap kepada Allah seperti lagu kepada Allah aku berharap kepada Allah jadi tertuju kepada Allah kenapa karena dia lah the God of hope Roma 15 ayat 13 dan Petrus juga secara eksplisit berkata iman dan pengharapan kita tertuju kepada Allah itu di 1 Petrus 1 21 siapa Allah kita kita perlu membaca Masmur 146 Allah Allah kita adalah dia yang menciptakan langit dan bumi laut dan segala isinya yang menjaga memihara iman kita dia yang eksekut justice pada buat orang-orang yang tertindas memberi makan orang yang lapar membebaskan para prisoner para tawanan nah saudara-saudara hope kita bergantung pada siapa dia pada siapa Allah yang kita sembah dan pada apa yang sanggup dia lakukan kalau kita memahami Allah sebagai Allah yang kecil maka harapan kita juga kecil Allah yang kecil melahirkan hope yang kecil Allah yang besar yang seperti ini pencipta langit dan bumi pemelihara segala-galanya penopang segala-galanya maka pengharapan kita juga besar bukan hanya besar tapi juga stable maka tadi contoh yang dari Ibu Joy menyebutkan Patong bilang di tengah-tengah badai kita bisa tenang karena pengharapannya di dalam Tuhan Tuhan yang seperti ini dan tidak hanya tertuju kepada Allah tetapi kepada Allah di dalam Kristus perlu baca koloses 1 ayat 27 hope of glory tidak hanya berdasarkan pada prospek kedatangan Kristus bahwa suatu hari kita akan dipermuliakan itu pengharapan terakhir kita kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus dan prospek itu pengharapan itu tidak hanya berdasarkan prospek bahwa nanti Tuhan akan datang kembali tapi juga bahwa ia ada di tengah-tengah kita itu yang saudara baca di koloses 1 27 Tuhan ada di antara kita jadi bukan sesuatu yang oh nanti tetapi dia ada bersama dengan kita saat ini bahkan dikatakan roh kudus adalah jaminan jaminan keselamatan kita itu sudah diberikan lalu di dalam Roma pasal 15 13 kita juga membaca may the God of hope fill you with all joy and peace in believing so that by the power of the holy spirit you may abound in hope oleh kekuatan roh kudus sudah lihat di sini tadi Allah di dalam kristus sekarang mau ditekankan oleh kekuatan roh kudus the power of the holy spirit kita bisa berlimpah-limpah di dalam pengharapan bukan hanya berharap bertahan di dalam pengharapan tetapi berlimpah-limpah di dalam pengharapan nah ini supernatural ini supernatural pengharapan yang datang dari Tuhan karena itu bisa stabil dan bisa permanen maka dari itu seorang New Testament scholar bernama Walter Elwell berkata as Christians we never have the option we never have the option of giving up hope orang Kristen gak punya pilihan untuk give up hope giving up hope jadi objek harapan kita adalah Allah di dalam kristus dan kekuatannya adalah roh kudus ini bukan kira-kira ini bukan moga-moga melainkan kepastian nah ini kita berharap akan sesuatu yang pasti mari kita membaca coba di Filipi satu ayat 19-20 Filipi satu 19-20 Filipi satu 19-20 karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus sebab yang sangat kurindukan ini my eager expectation yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu melainkan seperti sedia kalah demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku saudara-saudara kita melihat Paulus punya keyakinan yang begitu kuat akan ekspektasi masa depan Paulus sangat mengharapkan eager and joyful eager and joyful expectation yang ada padanya itu menjadi nyata bahkan di dalam penderitaan jadi bahkan di dalam ketidakpastian uncertainty hidup atau mati Paulus dapat bersuka cita kenapa karena kepastian pengharapannya itu nah saudara-saudara lanjut dari Christian Hope ini saya ingin mengutipkan lagi saya sudah beberapa kali saya ingat saya mengutipkan ini diambil dari kotbahnya Jonathan Edwards dia mengatakan ini sebetulnya outline kotbahnya Christian Hope ini kalau sudah bertanya sebetulnya apa sih yang orang Christian harapkan ini tiga hal ini dia berhasil summarize yaitu bahwa hal-hal yang buruk yang kita alam itu akan turn out for the ultimate good akan menjadi kebaikan yang paling tinggi akan diproses oleh Tuhan sehingga mendatangkan kebaikan yang tertinggi yang kedua your good things saudara pikir oh good things nanti juga akan hilang tidak good things yang saudara dan saya alami selama hidup di dunia ini di dalam Kristus yang kita hidup ini tidak pernah diambil dari kita dan yang terakhir the best things are yet to come good things nomor dua itu bukan the best things the best things akan datang even yang good things tidak diambil dari kita yang bad things akan diubah menjadi baik yang baik tidak diambil yang terbaik masih akan datang akan kita alam nah gitu ya jadi sudah itu kalau kembali kepada definisi dari Mark Jones yang kita melihat disini juga satu hal penting yang saya mau highlight pada malam ini Christian Hope juga disini adalah suatu virtue hope adalah suatu karakter jadi tidak sekedar pengalaman saudara tolong bedain ketika bicara tentang hope hope itu bukan sekedar perasaan aduh saya rasanya hopeful hari ini misalnya atau sensasi saudara lagi di gereja misalnya ikut kebaktian tiba-tiba saya rasanya hopeful jangan-jangan itu sensasi doang apalagi musiknya gembrang-gembering cahaya-cahayanya pemimpin-pemimpinnya cakep-cakep ganteng-ganteng bersemangat jadinya saya hopeful begitu keluar gereja hopeless lagi di dalam gereja hopeful begitu keluar hopeless itu cuma sensasi hope itu senara virtue hope itu karakter trade jadi dia itu relatifly stabil maka dalam study dalam studi scientific mengenai hope itu diperkenalkan istilah bukan hope saja bukan hope tetapi hopefulness kalau kita bicara mengenai hopefulness itu kita berbicara mengenai karakter trade jadi kita bicara mengenai orangnya orang ini adalah seorang yang hopeful berkarakter hopeful gitu maksudnya ya maka kalau begitu ya saudara-saudara hopefulness bisa dilatih bisa dilatih saudara artinya saudara bisa growing makin hopeful makin hopeful tapi perlu dilatih kalau kita baru bicara mengenai pengharapan sebagai hopefulness sebagai karakter trade maka sebetulnya hope kita juga bisa dikritik kalau kita memahami hope sebagai perasaan saja sensasi saya rasanya hopeful misalnya gitu kalau cuma sebatas itu maka gak bisa dikritik karena itu perasaan saudara subjektif banget gitu kan hari ini saudara rasa hopeful besok gak kalau saudara bicara hope sebagai karakter sebagai karakter trade itu bisa dikritik artinya saya bisa bilang pada saudara hope saudara itu itu gak benar gak punya dasar gak realistik saya bisa ngomong kayak gitu saudara yang ngerti ya kalau cuma sensasi saya gak bisa ngomong kayak gitu itu perasaan saya kok gitu ya bagaimana dikritik oke jadi saudara-saudara Christian hope ini sebetulnya adalah hopefulness bicara mengenai virtue mengenai karakter trade jadi ada 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 apa namanya ada stabilitas di situ gitu ya menurut Pierre Baudu seorang sosiolog sekular bukan Christian dia mengatakan bahwa karakter formation itu butuh habitus jadi maksud ini saya sedang bicara tentang bagaimana melatih menumbuhkan hopefulness butuh habitus ya ada banyak aspek yang dikatakan tapi saya mau tekankan ini habitus itu apa sih dari sini mungkin saudara bisa mengaitkan dengan habit misalnya gitu ya kebiasaan tapi habitus juga bisa berkait dengan tempat dengan habitat habitat tempat di mana kita berada lingkungan hidup kita gitu jadi memang semua ini yang dimaksud dengan habitus untuk saudara dan saya bisa mengalami pembentukan karakter dan salah satunya kita bicara karakter hopefulness ini maka butuh habitus jadi saudara pertumbuhan karakter itu sebetulnya ya pembentukan karakter kita itu sebetulnya disampaikan secara implisit bukan lewat kotbah sebetulnya ini bukan saya menganggap kotbah tidak penting kotbah penting sentral di dalam ibadah itu penting firman Tuhan yang kita baca penting tapi gak cukup hanya itu kalau saudara mengharapkan keseorang berubah mengalami pembentukan karakter justru yang implisit yang gak langsung lewat contoh lingkungan tradisi yang terbangun selama bertahun-tahun interaksi satu sama lain dan kebiasaan kebiasaan itulah justru yang berkontribusi cukup besar bukan satu-satunya tetapi kontribusinya cukup besar di dalam pembentukan karakter itu yang disebut habitus ini ahli pendidikan Pierre Bourdieu seorang sosiolog juga saya setuju ini saudara-saudara jadi gak cukup dengan kotbah harus dengan contoh harus dengan contoh itu butuh proses internalisasi yang tidak disadari yang tidak begitu disadari tapi itu pelan-pelan terbentuk dan nanti saudara misalnya masuk asrama ya saudara-saudara kenapa itu orang seminarian itu disuruh masuk asrama saudara-saudara pernah terpikir kenapa gak dari luar sayangnya sekarang ini orang udah udah ngikutin pola barat yang sangat pragmatis oh ngapain repot-repot sediain asrama ongkosnya gede udah suruh pulang balik aja wah itu makanya karakter formation orang-orang para minister sekarang juga membleh karena gak kebentuk memang gak mudah membentuk habitus di asrama gak mudah perlu ada ada siapa pembimbing asramanya yang baik tapi penting untuk pembentukan karakter itu menjadi habitus saudara-saudara orang-orang yang high schoolnya ngaco hidupnya begitu masuk asrama digodok 4 tahun keluar berubah saudara-saudara berubah jadi rajin baca gitu gitu lah makanya jadi lebih care dengan hal-hal yang memang penting di dalam hidup begitu habitus begitu juga sebetulnya dengan christian hope itu bisa dibentuk bisa dibentuk bisa dilatih bisa ditumbuhkan lewat habitus ini nah saya stop dulu sampai disini kalau saudara-saudara ada yang mau berkomentar atau menambahkan silakan Pak Agus silakan kurang jelas dengan yang Bapak jelas yang Bapak mention bahwa christian hope itu bisa dikritik gitu loh Pak bisa dikasih contoh gak maksudnya oh maksud saya hopefulness itu Bu bisa bisa dikritik karena hopefulness itu kan bukan sekedar bukan sekedar perasaan tetapi itu concern base jadi yang kita kritik itu concernnya concernnya jadi hope kita itu kan kita bisa punya kita bisa salah berharap gitu kan pengharapannya salah pengharapannya false hope itu kan mungkin misalnya saya gak tahu ini ada anti-vaxxer gak misalnya gitu ya disini ya anti-vaxxer tuh wah gak percaya lah omikron itu itu mah cuma ini kok ke apa ulahnya bisnismen ya karena kebanyakan vaksin pengen dijualin gak laku jadi dia bikin ada omikron sekarang orang-orang pada takut nah sekarang ayo belilah vaksin ini gitu kayak gitu ya makanya saya gak mau vaksin saya sekali bilang enggak ya enggak ya gitu kan saya nanti bisa mengatasi sendiri ya itu jadinya false hope gitu kan sampai akhirnya dia kena sendiri baru dia sadar wah ternyata gawat bener ini ya saya sengsaranya luar biasa seperti mau mati baru waktu itu dia sadar selama ini saya memegang atau berharap salah false hope gitu ya itu bisa dikritik ya kan tapi kalau hope itu cuma perasaannya itu tadi ya Bu itu kan perasaan saya perasaanmu perasaanku perasaanku gak bisa dikritik hope bisa hope yang saya maksud disini gitu ya Bu makasih Pak silakan ya kalau ada saudara saya mesti move on supaya kita nanti gak terlalu malam kalau saudara ada yang mau buru-buru jalan jadi bisa nah saudara dari sini saya tuh dalam studi saya mengenai hope ini ya saya menemukan ada studi saintifik lain yang kelihatannya malah lebih cocok dengan pemahaman kita studi ini menurut saya lebih kaya karena mempertimbangkan aspek-aspek penting lainnya dan juga studi ini melihat hope bukan sebagai optimisme tetapi sebagai karakter ya sebagai hopefulness yang relatifly stable yaitu ini yaitu dari seorang ini gak terlalu terkenal kalau lihat ini sebenarnya dia belum terkenal mudah-mudahan nanti lebih populer dia adalah seorang psikolog bernama Anthony Scioli menurut saya pendekatannya lebih komprehensif dia menulis buku Hope in the Age of Anxiety bisa cari bukunya dan baca siap-siap aja agak teknikal jadi dia melihat hope sebagai hopefulness sederhananya dia melihat bahwa pengharapan itu datang dari empat jalur atau empat network jadi empat hal ini yang saya tulis disini attachment survival mastery spirituality itu berupa network ketiganya itu general diharapkan sebagai manusia itu kita alami pembentukan ini tiga hal yang pertama attachment survival mastery spirituality masuk ketika tiga yang pertama itu gak work atau gak kerja dengan baik saya coba jelaskan mudah-mudahan saya bisa jelaskan dengan baik saya gak begitu menguasai tapi sempat membaca jadi menurut dia sangat hope itu sangat tergantung pada attachment tergantung pada pertama attachment attachment dalam hal ini adalah keterbukaan trust and connection yang menarik disini saya melihat hope atau hopefulness itu bukan suatu karakter yang terbentuk sendirian terbentuk secara individualistik saya sendiri bisa membangun sendiri saya sendiri bisa tumbuhkan hope itu menurut Sholi itu enggak menurut Sholi itu it is required that we have connection jadi kebersamaan connection love basically love trusting relationship hubungan saling percaya itu fundamental to hope jadi love itu penting makanya faith hope love di dalam Christian saudara buang love apalagi buang faith saudara enggak punya hope jadi itu yang satu saya terkesan dia dia menekankan attachment itu pertama-tama memang betul kalau kita enggak merasa dikasihi saudara lihat orang yang hidupnya dari kecil enggak merasa dikasihi cenderung hopeless hidupnya dia sulit percaya kepada orang sulit percaya kepada Tuhan yang kedua yang kedua ini menarik saudara dia bilang aspek yang kedua yaitu survival survival disini adalah reality surveillance atau reality construction dia mengutip teolog bernama William Lynch yang berkata the further hope would soar the deeper it must plunge into facts jadi kalau saudara mau lebih jauh berharap kalau pengharapan saudara mau terbang tinggi maka saudara harus lebih dalam lagi masuk ke dalam fact artinya pengharapan itu bukan angan-angan saudara-saudara real hope itu mesti realistik justru harus buka mata harus lihat dunia ini harus lihat tantangan di depan harus tahu keadaan hope kita itu harus berdasarkan pada truth based on truth on facts nah ini menjadi tantangan buat kita di masa ini yang orang bilang masa ini adalah masa post-truth dimana kebenaran ditutup-tutupi informasi yang kita terima hanya mengobok-obok emosi kita hanya membuat kita makin terpecah nah itu yang kita terima dari WA-WA yang kita terima dari Facebook dan segala macam Instagram pesan ini pesan itu hanya untuk memecah sebetulnya nah itu memang zaman ini kita dimana kita sekarang berada nah maka hati-hatilah kita perlu punya survival mau tetap hopeful saudara harus growing kita harus mengalami ini nih aspek ini survival survival dalam artian kalau saudara mau survive itu kan masih realistik gak bisa cuma berfantasi mimpi-mimpi terjebur terjebak dalam hutan gak bisa keluar gak bisa mimpi doang kita harus bisa survive yaitu dengan mengetahui keadaan ya itu maksudnya yang ketiga itu mastery mastery nah mastery ini sebetulnya intinya begini dia katakan validation and inspiration real hope itu berasal dari overall sense of kompetensi pengharapan kita ternyata juga tergantung dari sense of kompetensi ya mungkin ini berkait juga dengan yang dikatakan oleh Snyder tadi yaitu bahwa kita harus punya apa namanya motivasi motivasi itu datangnya dari sense of kompetensi saudara bisa saudara diberi kemampuan bisa melakukannya bisa menghadapinya kalaupun gak melewatinya paling gak saudara bisa menghadapinya nah mastery ini berbicara mengenai sense of kompetensi jadi ada unsur confidence di sini perlu ada untuk saudara bisa punya hope tetap hopeful saudara harus mengenali diri orang yang gak mengenali dirinya akan sulit juga dan karena itu perlu inspirasi inspirasi itu membuat saudara ingin maju perlu panutan maka tadi saya beri contoh kehidupan di asrama perlu ada contoh contoh itu penting pembentukan karakter gak bisa cuman dinasehati perlu contoh yang terakhir Sioli bilang kalau ketiganya ini gak berhasil maka yang terakhir ini harus ada yaitu iman Tuhan percaya bahwa Tuhan bersama dengan ini esensial untuk ini ini Anthony Sioli gimana menurut saudara-saudara lebih kaya lebih komprehensif ada pertanyaan gak saudara mengenai Sioli kalau saya gak bisa jawab nanti tanya langsungnya ke Sioli silahkan kalau ada saudara-saudara jadi ternyata hope itu kaya saudara gak cuman bicara soal pasrah atau soal berharap tapi ternyata ada unsur-unsur ini yang kita perlu consider yang tanpanya itu kita akan kesulitan hopeful terutama ketika kita menghadapi suffering yang berkepanjangan suffering itu baik untuk membentuk hope kita juga itu adalah part of the formation tapi bagaimana kita handle suffering itu yang membeda jadi Pak menurut menurut Sioli ini Pak kalau misalnya gak punya iman tapi dia punya love bisa juga dia jadi hopeful person gitu ya dia maunya empat-empatnya ada Bu empat-empatnya ini ini empat jalur tapi mungkin it's the foundation of all yeah yeah essential so maksudnya fondasi fondasi di atas segalanya itu di dalam kekristenan adalah faith apakah betul Pak Agus iya Bu jadi kalau kita lihat disini sebetulnya faith, hope, love itu di cover semua nih Bu iya gak faith, hope, and love itu ter cover semua disini Pak Agus juga bilang bahwa Sioli mengatakan kita maksudnya orang yang seseorang yang hopeful itu seseorang yang mengenali diri sendiri nah kalau umpamanya kita seseorang yang mengenali diri sendiri itu harus punya relasi yang baik dengan penciptanya betul ya kalau umpamanya kita gak mempunyai relationship good relationship with God kita akan lost gitu loh kita tidak akan mengenal diri kita sendiri sebagaimana adanya apakah betul Pak? iya itu sekali Bu Joy iya lagi Pak sorry sorry Pak Agus saya mau tanya tadi Pak Agus bilang bahwa apa Christian Hope itu itu kan sebagai character trait ya hidup kita ini kan gak selalu berada di atas rel Pak kadang ada susah kadang ada senang kadang ada duka cita dan suka cita jadi sebagai orang Kristen kita itu harus tetap joyful in all trials in all situations itu adalah salah satu salah satu pengharapannya di dalam Kristus Yesus ya Pak betul Bu Joy mengenai hopeful di dalam situasi apapun ya hope yang ada di dalam hati kita itu memberikan suka cita dan hati yang bersyukur di dalam keadaan apapun nah tentu ini maksud dengan suka cita bukan sekedar kita selalu bilang haleluya atau kita selalu apa namanya berwaduh bukan hanya superficial ya tapi joy makanya kita selalu bedain joy dari happiness gitu ya joy itu sesuatu yang yang kuat yang relatif stabil makanya itu termasuk di dalam buah roh termasuk di dalam salah satu flavor dalam buah roh karena itu stabil itu tidak tergantung dari circumstances nah hope memberikan kepada kita joy di dalam circumstances di dunia ini yang temporari ini di dalam segala keadaan maka aku tetap contented jadi jadi sudah sioli lagi gak harus biblic karena dia seorang saintis saja mungkin sekali orang katholik mungkin makanya ada unsur-unsur iman di dalam definisinya atau pendekatannya tapi saya melihat sioli punya perut yang lebih luas dan lebih komprehensif karena dia cover aspek-aspek ini dan saya melihat kalau kita bicara mengenai pembentukan karakter hopefulness maka aspek-aspek ini jangan kita abaikan attachment survival itu harus plunge into fact kita harus berakar atau berdiri teguh pada di atas kebenaran bukan angan-angan mastery berkaitan dengan sense of confidence sense of bahwa saya ini diberikan kemampuan oleh Tuhan kita sebagai orang Kristen bilangnya begitu untuk melakukan sesuatu yang saya bisa lakukan disini berbicara mengenai sense of agency bahwa kita bisa melakukan sesuatu kita gak perlu menjadi seorang yang give up terhadap keadaan kita lalu spirituality ini berbicara mengenai iman yang tadi saya setuju juga dikatakan sebagai fondasi di atas segalanya faith as essential for hope saya mungkin mau kasih refleksi sedikit sebelum nanti kalau saudara mau komentar lagi refleksi saya begini saya tertarik dengan pendekatan surely ini karena ternyata ada juga yang melihat aspek attachment aspek relationship di dalam hope karena saya perhatikan banyak study-study yang dilakukan orang buku-buku yang ditulis orang seakan-akan hope itu urusan pribadi urusan saya sendiri aja saya dengan Tuhan saya dengan Tuhan ternyata enggak kalau saya perhatikan saudara kita itu orang Kristen kan gak individualistik makanya saudara begitu jadi orang Kristen harus masuk gereja harus jadi anggota gereja harus menjadi part of the of the church saudara dilarang menjadi orang Kristen yang individualistik kecuali saudara terdampar di sebuah pulau orang Kristen lain itu mau ngomong apa tapi by default saudara dan saya adalah always part of the body of Christ jadi kita selalu komunal maka hope kita juga bukan hope kita sendiri bukan hope individualistik subjektif individualistik tapi hope yang berada di dalam community maka penting sense of connection memahami hope bersifat relational dan memahami hope bersifat relational ini juga jangan ke ekstrim lain jadi sekadar ikut-ikutan oh dia hopeful saya juga hopeful enggak begitu kalau begitu nanti kita kehilangan autentisitas autenticity tapi juga tidak subjektif belakang seperti yang tadi saya katakan hope tumbuh di dalam community yaitu kita berharap bersama-sama saudara-saudara nah ini ketika saudara lemah dalam pengharapan dan saya merasa lebih kuat dalam pengharapan saya bisa memuatkan saudara begitu juga sebalik sebetulnya kelemahan saudara bisa mempengaruhi saya juga karena mau-mau itu konsekuensi karena kita bersama-sama maka dari itu saudara kadang-kadang ini yang praktikal kadang-kala ketika saudara rasa hopeless kadang-kala dengan jalan-jalan berduaan dengan suami atau istri atau jalan-jalan dengan saudara saudari seiman bahkan dengan dogi saudara ngobrol di taman terbuka lalu saudara merefleksikan kehidupan merefleksikan kebersamaan itu hope saudara bisa tahu-tahu kembali dan saudara menjadi diperkuat bisa begitu saudara rasa nggak saya mengalami itu berkali-kali nggak necessarily hanya lewat kotbah hope saudara kembali tapi kadang-kadang itu terjadi ketika kita bersama-sama ketika kita ngobrol ketika sebagai saudara seiman kita sharing di alam terbuka kita bisa tiba-tiba menyadari bahwa hidup ini hidup ini lebih besar daripada hal-hal yang kita persoalkan yang sedang kita persoalkan hidup ini lebih besar daripada yang kita sibukin setiap hari jadi saudara dari situ saya kembali kepada kitab ayub saya membaca ayub dari ayub pasal 38 saudara membaca di situ Tuhan menjawab ayub saya coba mengajak saudara membuka kitab ayub sedikit aja kita baca sedikit nanti saudara baca lagi sendiri kan tadi saya mengajukan pertanyaan kalau ayub itu gimana berharapnya ayub itu gimana berharapnya penderitaan yang begitu banyak begitu berat lalu saudara dia kan komplain sebetulnya kepada Tuhan lalu Tuhan jawab mulai jawab pasal 38 saya invite saudara untuk baca nanti dari 38 sampai seterusnya sampai 42 di pasal dari 38 saudara Tuhan menjawab ayub tapi kalau sudah perhatikan baik-baik Tuhan itu tidak hanya menjawab ayub one-on-one ayub kan komplain pada Tuhan protes kenapa begini saya enggak punya salah kenapa saya digini mana Tuhan ayo jawab seperti gitu kan ayub tapi kalau saudara baca kan itu urusannya dengan Tuhan tapi Tuhan tidak memanggil ayub masuk ke ruangan saya yuk kita konversasi one-on-one tidak apa yang Tuhan lakukan kalau saudara baca Tuhan membawa serta seluruh ciptaan kepada ayub walaupun kita enggak tahu persisnya bagaimana mau ngomong sama Tuhan begitu kita sudah susah membayangkan kita harus memakai imajinasi yang tepat saudara-saudara memang enggak tahu persis bagaimana tetapi kita bisa bayangkan ayub itu dibawa oleh Tuhan untuk melihat seluruh ciptaan jadi bukan cuma menjawab ini pertanyaan lalu Tuhan menjawab Tuhan itu menjawabnya dengan menunjukkan kepada ayub bagaimana dia mencipta bagaimana dia melihara segala sesuatu bagaimana dia mengatur dan lain-lain dan ketika Tuhan mencipta saudara bisa membaca the morning stars ikut menyanyi bersama coba ya pasal 38 saudara baca di ayat 7 ayub 38 ayat 7 coba dibaca disitu ayat 4 bilang dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi ceritakanlah kalau engkau punya pengertian lalu ayat 7 pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorak Tuhan menceritakan mengenai kejadian dunia dan bagaimana dia mencipta Tuhan berkata bahwa ketika dia mencipta bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama jadi dengan kata lain saudara-saudara Tuhan itu tidak mencipta sendirian juga karena Tuhan itu Tuhan yang berkomunikasi dengan seluruh ciptaannya nah ini gambaran yang kita tidak temuin di tempat lain mungkin di masmur tapi di ayub ini menarik sekali kalau saudara renungkan dan ketika Tuhan mencipta mereka ciptaan Tuhan yang lain ikut bersuka cita melihat bagaimana Tuhan mencipta itu gambaran yang diberikan di dalam kitab ayub seperti inilah Tuhan menjawab ayub dan saudara Tuhan memanggil ciptaan tidak hanya kepada hewan tetapi juga pada inanimate objek artinya laut angin dan segala macam Tuhan itu menariknya panggil mereka itu dengan second personal artinya I and thou Tuhan panggil ciptaan itu dengan you ya saudara pernah perhatiin Tuhan Tuhan gak bilang ini ciptaannya ini bukan person ini it I and it Tuhan you kok bisa gitu ya jawabnya adalah karena Tuhan kita itu person dan person itu relational laut bisa apa engkau coba saudara lihat di ayat 11 ketika aku berfirman sampai disini boleh engkau datang jangan lewat disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan ya saudara mungkin bisa bilang oh ini kan puisi tapi disini Tuhan tidak sedang berpuisi ya saudara-saudara Tuhan sedang berbicara kepada Ayu dan bicaranya seperti ini dia mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada laut dan dia memanggil laut itu engkau you thou dan juga laut menjawab lagi laut menjawab saudara baca aspek-aspek itu menarik terus juga dikatakan dimana ya bahwa binatang binat burung-burung dalam kelaparan mereka berkoar-koar itu ada oh ya pasal 39 ayat 3 siapa yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah berkeliaran karena tidak ada makanan burung-burung itu memanggil Tuhan minta makanan jadi Tuhan disini digambarkan sebagai parents mereka sebagai bapak jadi ada parental relationship antara Tuhan dengan ciptaannya ciptaan dengan demikian bukanlah mesin saudara bukanlah tetapi makhluk yang bisa objek-objek yang bisa berespon menanggapi balik saudara ingat gak waktu Tuhan Yesus mengutuk pohon apa ya victory pohon arah Tuhan Yesus bilangnya Tuhan Yesus bilangnya pohon arah matilah engkau aku kutuk engkau Tuhan gak bilang pohon arah Tuhan bilangnya engkau Tuhan bilangnya justru terkutuklah engkau disini Yesus berbicara seperti Yahweh kepada seluruh ciptaan seluruh ciptaan terpanggilnya engkau karena kalau bertemu dengan Tuhan yang personal yang relational maka hanya ada dua kemungkinan either I atau you jadi I dan Tuhan kita lihat begitu relationalnya dan ini hanya berlaku dalam relasi creator dan creation kita gak bisa memanggil pohon dengan you bisa aja tapi gak bakal diladenin kalau Tuhan panggil laut diladenin langsung dijawab maka Tuhan bagaimana menghentikan badai langsung dia bilang berhenti kamu berhenti itu seperti memberi perintah kepada suruhan iya kan jadi saudara lihat betapa berbeda Tuhan dari kita tapi juga at the same time betapa dekatnya Tuhan betapa relationalnya Tuhan dan di akhir dari kitab ayub ini slide yang terakhir saya tunjukkan pada saudara sebagai refleksi pada malam ini maka dari itu saudara setelah selesai Tuhan bicara ayub itu di pasal 42 baru dia bisa mengaku ngakunya apa saudara ngakunya oh sekarang aku ngerti semua yang Tuhan kerjakan enggak dia ngakunya dia ngakunya sekarang saya bisa mengenal Tuhan dia kenal Tuhan sekarang dengan memandang now my eye sees you walaupun kita tahu mungkin bukan melihat seperti kita saling lihat-lihatan saat ini lewat zoom tapi ada semacam experience yang relational seperti dua person yang bertemu dua pribadi yang bertemu mataku sendiri memandang engkau jadi ayub disini tidak lagi bilang oh aku kenal tentang Tuhan tidak tapi sekarang aku mengenal engkau sebagai you dan tiba-tiba saja saudara-saudara ayo puas belum diberesin loh hidupnya masih sengsara masih payah tapi tiba-tiba dia hopeful tiba-tiba dia tenang tiba-tiba dia trust lagi dan bertobatlah dia apa yang terjadi paling tidak satu hal yang menonjol disini ayub itu diajak untuk bertemu dengan Tuhan yang relational untuk membangkitkan hope-nya ayub itu perlu dibangkitkan lagi kesadaran bahwa dia itu tidak sendirian dan Tuhan itu mengasihi dia Tuhan itu memelihara seluruh jagad raya ini dan dia tidak perlu hope sendirian ketika kamu berada dalam situasi seperti ini engkau mau tetap berharap ingatlah seluruh ciptaan ini berharap kepada aku karena aku adalah bapaknya mereka bapak semuanya aku yang memelihara nah disini saya mau menekankan itu kembali poin tadi saudara hope itu tidak terlepas dari relationship dengan Tuhan dan dengan sesama kita dengan saudara-saudara kita jadi ketika saya melihat seseorang dalam penderitaan bergumul dengan suffering saya melihat wah di matanya ada pengharapan tapi gak hanya itu saya juga melihat saudara-saudara seiman yang lain yang oleh penulis Ibrani dikatakan cloud of witnesses saksi-saksi seperti awan yang mengelilingi kita itu mereka semuanya berharap saya gak berharap sendirian dan pengharapan saudara-saudari saya itu menguatkan pengharapan saya untuk melanjutkan perjuangan ini sampai akhir nah itu aja saudara refleksi dari saya silahkan kalau saudara mau tambahin atau ngurangin saya beri kesempatan untuk saya tutup dulu ya ada yang mau bagus Pak Darwin silahkan ini saya minta maaf tadi datangnya agak telat mungkin takutnya ayatnya Pak Agus ada sempat ngomong gak ya Pak berkaitan dengan saya kok suka dengan Roma 8 ayat 28 ya Pak oh iya saya juga suka kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah itu aja sih Pak amin amin ya itu pengharapan bagi kita ya Winn ya dakwa walaupun saat ini kita tidak melihatnya walaupun saat ini kita berada dalam lembah kekelaman Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah itu yang tadi dari Jonathan Edwards ya your bad things will turn out ultimate good akan dibawanya menjadi kebaikan yang tertinggi your bad things akan menjadi kebaikan yang tertinggi you don't know how to ya gak tahu Tuhan gimana tapi you have to know bahwa Tuhan itu maha kreatif ya dia sangat-sangat kreatif sederhana ya di dalam membuat segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi agus mau tanya nih dalam tadi kan Pak Agus nyinggung bahwa kita tuh gak boleh kayak sendirian gitu ya harus berhubungan dengan orang lain gitu nah tapi kayak teman-teman Ayub gitu ya pada saat kita lagi sengsara gitu malah dibikin lebih down lagi gitu Pak gimana kita terus bisa hopeful kalau orang-orang yang ternyata di sekeliling kita yang kita harapkan bisa bring us up malah bring us down ya Bu ya itu disayangkan disayangkan kita berharap saudara-saudari seiman kita atau orang-orang yang dekat dengan kita bisa lebih baik dari itu jangan mengikuti teladannya teman-teman Ayub kan teman-temannya Ayub tuh dihukum oleh Tuhan dihakimi oleh Tuhan gak ada satupun yang benar teman-temannya Ayub mereka cuma benarnya di seminggu awal satu minggu awal doang ya itu ketika mereka gak ngomong apa-apa nah itu paling benar teman-temannya Ayub jadi waktu kita mengalami suffering mau nemenin orang mendingan jangan ngomong dulu jangan kebanyakan ngomong jangan kotbah temenin karena pada saat itu orang butuh ditemani didampingi didengarkan nah gitu ya jadi ini juga pelajaran yang baik ya buat kita dari teman-temannya Ayub pelajaran yang negatif maksudnya jangan diikutin gitu tapi hal kedua yang saya mau responi yaitu yang dimaksud disini ya Bu bukan hanya dengan jangan sendiri sebisa mungkin kita mencari teman tentu saja untuk bersama bisa membangkitkan hope lagi tetapi juga kita harus menyadari bahwa hopefulness itu adalah pengharapan yang sifatnya komunal gitu jadi waktu kita merenungkan hidup kita kita mesti ingat eh kamu tuh gak sendirian ada orang-orang lain saudara-saudarimu yang masih hidup maupun yang sudah mati ya cloud of witnesses saksi-saksi di awan bagaikan awan itu loh saudara yang diibrani pernah baca kan itu ya cloud of witnesses saksi-saksi yang mengelilingi yang mengelilingi seperti awan mereka tuh melihat hidup kita mereka itu sama-sama berharap dengan kita di wahyu juga dikatakan saudara-saudara seiman kita itu berharap bersama-sama gitu dengan kita berharap nanti Tuhan datang kembali dan memperbarui segala sesuatu gitu jadi kita perlu punya kesadaran itu that we are not alone di dalam kesulitan kita ini gitu kita bersama dengan Tuhan sudah pasti tapi juga dengan saudara-saudari seiman kita yang bersama-sama berharap dan mengharapkan kita tetap berharap oke Bu mudah-mudahan menjawab ya Bu iya Pak terima kasih banyak oke kelihatannya sudah pada lapar sudah jam 7.21 saudara-saudara kalau begitu mari kita mengakhiri Bible study kita ya malam ini saya ingin minta salah satu dari kita untuk berdoa nih siapa yang hopeful dan mau berdoa silahkan kalau gitu kalau gitu saya minta yang dari Kalgaridi ya Pak David tolong doain ya Pak kebaktian besok juga bersama-sama kita akan mengikuti perjamuan kudus tolong doain seluruh kebaktian yang pertama dan yang kedua dan kebaktian di mana-mana termasuk di gereja Pak David silahkan Pak David jangan-jangan lupa di-unmute ya Pak Bapak yang di dalam surga Bapak yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus terima kasih ya Tuhan kalau pada sore hari ini kami bersama-sama boleh boleh belajar tentang kasih pengharapan dan iman yang kepadamu ya Tuhan sangat kami perlukan di dalam hidup ini dan merupakan landasan daripada semua kepercayaan kami kepadamu Tuhan terima kasih juga untuk Pak Agus yang telah menguraikan begitu lengkap dengan banyak contoh-contoh dan juga lengkap dengan beberapa background yang dapat diungkapkan sehingga kami dapat melihat betapa luasnya akan ketiga hal tersebut ya Tuhan Tuhan terima kasih juga untuk waktu yang sangat berharga yang kami boleh bersama-sama melihat kebenaran Tuhan melalui firman mu ya Tuhan pada saat ini Tuhan kami ingin juga membawakan teman-teman kami yang tidak dapat hadir di dalam acara ini Tuhan mengetahui keadaan mereka mereka yang sedang menghadapi masalah mungkin yang sedang sakit atau sedang menghadapi masalah yang lain mereka yang mempunyai kesulitan kesulitan pada saat harus hadir atau bersama-sama dengan kami di dalam Bible Study ini Tuhan datanglah kepada mereka biarlah Tuhan sendiri yang boleh membantu dan memberikan jalan keluar bagi mereka yang menghadapi masalah-masalah mereka biarlah mereka tetap boleh berharap hanya kepadamu ya Tuhan Tuhan kami berdoa saat ini juga untuk kebaktian esok hari di AIREK baik kebaktian pertama maupun kedua biarlah rohmu yang kudus yang boleh menarik banyak jiwa untuk datang kepadamu ya Tuhan mengisi tempat-tempat yang telah tersedia oh Tuhan berikan kerinduan kepada teman-teman kami yang lain untuk boleh makin hari makin boleh datang kepadamu ya Tuhan dan berharap akan diisi oleh firman mu supaya kehidupannya boleh dipimpin oleh Tuhan sendiri juga berdoa juga untuk gereja kami yang mengadakan kebaktian baik hari ini maupun esok hari Tuhan kami tahu sekarang bagaimana banyak jiwa begitu merindukan akan firman mu tapi tempat sangat terbatas oh Tuhan kami juga berdoa biarlah besok tempat-tempat yang masih tersisa biarlah boleh ditarik oleh Tuhan akan jiwa-jiwa yang merindukan akan firman mu ya Tuhan juga berdoa pada hari ini dimana tempat telah tertutup oh Tuhan biarlah setiap jiwa tidak menjadi kecewa tapi mereka boleh melihat melalui video atau yang lainnya Tuhan oh Tuhan kami mau serahkan juga hari ini dan hari esok di dalam tangan Tuhan oh Tuhan peganglah hidup kami biarlah Tuhan tetap menguatkan iman kami dan kami tetap boleh memandang kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan juru selamat kami yang senantiasa memimpin dan menopang kehidupan kami dan di dalam namanya pula kami berdoa dan mengucap syukur untuk hari ini amin amin terima kasih Pak David untuk doanya terima kasih Pak Agus untuk firmannya semuanya semuanya pak Agus showcasing terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih Terima kasih.